selamat menikmati usaha dalam bahasa inggris work dan daya adalah power pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam sebelumnya kita akan belajar dari slide berikut baik, kita memasuki bab baru dan di awal bab baru ini kita akan membahas tentang usaha dan daya apa sih usaha itu? kalau kita melihat ini ada seseorang yang mendorong meja atau menarik meja kalau mendorong itu kan memberikan gaya menarik juga memberikan gaya pada meja tentunya kemudian meja tersebut bergeser ada gaya, ada pergeseran kemudian kalau kita lebih detail lagi ada gaya sebesar F ke arah kanan kemudian benda yang didorong itu bergeser sejauh D ini bisa distance atau displacement juga boleh ya intinya adalah perubahan posisi dari awal sampai akhir setelah mendapatkan gaya tertentu nah ada juga fenomena terjadi ada gaya tetapi gak ada usaha seperti ketika kita mendorong tembok seperti ilustrasi ini kita mendorong tembok ke sisi kiri tetapi temboknya tidak bergerak maka D nya adalah 0 karena usaha atau work itu adalah F kali D kalau D nya 0 otomatis W nya juga 0 usahanya juga 0 nah kemudian ini gambar A ini seorang bapak mengangkat tas yaitu F sebesar F ke atas sedangkan geraknya itu adalah horizontal nah ini F dan D ini tidak searah ya kalau kita lebih detail itu nanti pakai W sama dengan F cos theta kalikan D nah cos theta theta nya adalah 90 derajat sedangkan cos 90 adalah 0 maka F cos theta atau cos 90 kali D maka adalah F kali 0 kali D sehingga hasilnya juga 0 tidak ada usaha ini contoh soal terkait dengan usaha ketika ada balok tertentu kemudian didorong dengan gaya sama dengan 200 newton nah balok tersebut mengalami perpindahan posisi ya ketika diberi gaya yaitu 50 cm maka dari soal ini jika ditanya adalah W atau work atau usaha maka kita bisa rinci jawabannya di bawah diketahui F sama dengan 200 newton S sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter kenapa 0,5 cm dibuat meter? ya karena kita akan menyamakan karena newton itu adalah hubungannya dengan meter tidak cm dan W sama dengan F kali S tadi D ya sama saja intinya pergeseran shift atau displacement atau perpindahan ya nah W nya sama dengan F kali S F nya adalah 200 newton seperti soal kemudian S nya setengah meter seperti soal maka hasilnya 200 newton kali setengah meter jawabannya adalah 100 newton meter atau bisa diganti dengan Joule karena ilmuwan yang meneliti terkait dengan usaha adalah Mr. John Prescott Joule nah namanya diabadikan dengan digunakan sebagai meringkas ya meringkas satuan dari usaha atau work ini nah itu adalah contoh yang kita pelajari pada kali ini nah kemudian ada hubungannya antara usaha dengan daya 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 itu adalah usaha dalam satu detik yang artinya dalam satu detik itu usahanya berapa nah itulah daya nah berikut ada animasinya ini ada seseorang mendorong benda dengan gaya 12 newton sejauh 5 meter nah ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari maka usaha atau worknya adalah F kali S atau F kali D F nya 12 newton D nya adalah 5 meter jawabannya adalah 60 newton meter atau 60 Joule nah di animasi ini terlihat waktu yang diperlukan untuk menggeser benda dengan gaya 12 newton itu sejauh 5 meter ya itu butuh waktu 3 detik nah 3 detik berarti dayanya adalah 60 Joule per 3 detik ya berarti 60 bagi 3 sama dengan 20 20 satuannya apa satuannya adalah Joule per detik atau biasa dengan satuan word ya berarti dayanya adalah 20 word ya baik itu pelajaran kita materi kita pada kesempatan saat ini semoga bermanfaat anak-anakku tetap semangat tetap belajar yang rajin dan beribadah dengan sungguh-sungguh sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati